Intro Sebanyak puluhan karyawan pabrik garmen di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan yang disajikan oleh pihak perusahaan pada saat jam makan siang. Petugas Polsekta Batu Nunggal masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya peristiwa keracunan masal. Sebanyak 43 karyawan di sebuah pabrik garmen di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung harus menjalani perawatan di ruang instalasi gawat darurat di rumah sakit Pindad, Kota Bandung. Hal ini terjadi setelah puluhan karyawan pabrik tersebut diduga mengalami keracunan setelah sebelumnya mengkonsumsi makanan yang disajikan pihak perusahaan. Jumlah karyawan pabrik garmen yang diduga mengalami keracunan bertambah dari semula 32 orang menjadi 43 orang. Meski demikian, dari 43 orang karyawan tersebut, 4 diantaranya telah diperkenankan kembali ke rumah usai mendapatkan penanganan di rumah sakit. Makanan yang disajikan perusahaan yang melebatkan pihak ketiga tersebut berupa nasi, telur, sayur toge yang disajikan sebagai makan siang. Sesaat usai mengkonsumsi makanan, para karyawan tersebut mengalami gejala keracunan seperti pusing hingga sakit di bagian perut. Informasi tadi habis sholat maghrib, informasi tadi ada juga salah satu pers naikkan saya, kemudian izin apakah betul di bedireksi karmen, biar condong gitu, Ibrahim Haji, berbatas kemudian keracunan makanan. Saya bilang, saya mohon maaf akan saya cek ke lokasi malam hari ini, ternyata betul ada keracunan makanan, catering dari makan siang. Itu berapa orang yang keracunan? Keracunan jumlahnya tadi kita datang 25 sekarang sudah sampai 43. Ini kemungkinan bakalan banyak korban lagi atau gimana? Kemungkinan bertambah? Betul. Mudah-mudahan tidak akan bertambah lah, tapi saya lihat tadi juga pasien juga ada rawat inap, pulang ke rumah. Usai melakukan pengecekan para korban di rumah sakit, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan pengecekan ke bagian catering perusahaan tersebut. Dalam pengecekan tersebut, petugas menemukan tumpukan makanan sisa konsumsi para karyawan pabrik Garmen. Selain mengamankan sisa makanan, petugas Polsekta Batu Nungga juga akan meminta keterangan manajemen perusahaan terkait peristiwa tersebut. Petugas kepolisian langsung melakukan pengecekan bagian catering, dan pihak perusahaan Garmen masih belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan melaporkan. Terima kasih.